Halo selamat malam bersama gua Tom89 dari font grafi.tech Di episode video kali ini gue akan bagikan sedikit tips bagaimana membuat foto lebih keren menggunakan aplikasi Snapseed ya Buat kamu yang belum punya aplikasinya bisa kalian download di Play Store atau di Apple Store ya Karena aplikasi ini juga tersedia untuk iPhone dan Android Oke sebelum kita mulai video tutorialnya Buat kamu yang belum berlangganan jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol lonceng untuk dapatkan update video terbaru dari font grafi.tech Oke langsung aja kita mulai video tutorialnya Langkah pertama yang harus kita lakukan disini adalah membuka aplikasi Snapseed Kemudian kita pilih foto yang akan kita edit ya Oke disini saya sudah ada satu foto Ya ini foto landscape Foto ini saya ambil menggunakan iPhone 5s ya Oke jika sudah kita tekan tanda pensil ini Lalu ke tone image Lalu kita naikkan kecerahannya menjadi 25 Kemudian untuk kontrasnya juga kita turunkan saja sekitar 13 Saturasinya kita naikkan menjadi 10 Dan ambiencenya kita naikkan 25 cukup ya Jangan terlalu banyak Setelah itu kita naikkan highlightnya Nah jika highlightnya makin kesini makin putih Jadi kita usahakan highlightnya kita turunkan saja Jadi sekitar 15 Dan shadownya ini untuk mengangkat yang gelap ya Seperti ini Tapi jangan terlalu banyak Nanti kita akan selektif aja Terus ini ke warm Nah lalu kita atur aja warmnya sesuka kita Disini saya menggunakan min 11 ya Jika sudah tekan tanda centang Oke Setelah itu kita masuk ke menu detail Ya kita atur strukturnya menjadi 30 Ya seperti ini Kemudian kita tajamkan menggunakan sharpening ya Ini sekitar 15 aja juga cukup Tekan tanda centang lagi Setelah itu kita masuk ke menu rotate Ini untuk memperbaiki garis horizontalnya ya Ya seperti ini Kalau sudah kita tekan centang lagi Ya ini sudah Lalu kita masuk ke menu selektif Untuk memilih area mana yang akan kita terangkan ya Lalu tekan tanda plus ini Lalu kita bisa atur Seberapa besar centernya Jadi kita mainkan lagi Breaknessnya ini kecerahan Kontrasnya Saturasinya juga kita naikkan lagi Dan strukturnya juga kita naikkan Ya ini sudah terlihat terang Lalu kita tekan plus lagi Untuk memindahkan area mana lagi Yang akan kita edit Kita naikkan lagi kecerahannya Edit kontras Saturasi Dan struktur Ya jika sudah Kita tekan tanda centang Seperti ini Oke Ini sudah selesai Coba kita lihat foto yang sebelum di edit Nah ini foto sebelum di edit ya Menggunakan synapseed Dan ini foto sudah di edit Lalu kita tekan lagi Tanda pensil Masuk ke menu curves Atau ke menu kurva ya Kalau di handphone kalian Baris Indonesia Disini kalian tinggal pilih yang Draken atau yang gelap ya Oke jika sudah Lalu kita masuk ke menu filter Disini pilih glamour glow Nah disini ada 5 pilihan Kalian tinggal pilih aja yang sesuai selera Disini saya pilih nomor 2 Kemudian glow nya ini saya turunkan menjadi 15 Saturasinya saya naikkan jadi 10 Dan warm nya saya naikkan menjadi Warm nya saya turunkan menjadi 10 juga ya Oke jika sudah tekan tanda centang Lalu Kita lihat Apa aja sih yang sudah kita lakukan Pengeditan di synapseed Sekarang tekan view edit Nah nanti disini ada Step step by step Yang sudah kita Lewati untuk edit Oke langsung aja kita kembali Kemudian kita Lakukan Save aja ke gallery ya Disini tekan tanda Ini Lalu pilih save ke gallery Ya ini sedang proses Save foto ya ke gallery Oke foto sudah selesai Di save ke gallery Kita langsung aja keluar dari aplikasi Snapseed nya Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut Kalian bisa mention saya di twitter Tom89 Atau kalian juga bisa add ID line saya Tom89 Oke dari saya Tom89 Dan salam jepret Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax